Intro Najib minta kerajaan pertimbang lagi pengeluaran akaun 1 KWSP Sumber berita daripada Sinar Harian Syah Alam, kerajaan diminta mempertimbangkan lagi cadangan pengeluaran uang akaun 1 caruman kumpulan uang simpanan pekerja KWSP bagi kegunaan rakyat yang terjejas kehidupannya akibat pandemi COVID-19 Bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Tun Razak berkata kerajaan boleh membenarkan pengeluaran duit dengan menghadkan pengeluaran secara one-off sehingga RM10.000 daripada akaun tersebut Mungkin boleh pertimbangkan untuk pencarum keluarkan uang duit sekarang pada masa paling terdesak dan membenarkan serta mengkalahkan pencarum top-up semula pada masa depan apabila keadaan ekonomi pulih Kerajaan juga boleh memastikan KWSP diberikan peluang dengan berbagai proyek yang menjana keuntungan besar pada masa hadapan bagi memberi peluang lebih besar kepada pencarum demi memulihkan semula baki akaun KWSP katanya dalam satu kenyataannya di Facebook beliau hari ini Menurut Najib, langkah berkenaan boleh dilakukan oleh kerajaan dengan mencontohi apa yang kerajaan perusahaan nasional lakukan dahulu dengan pengelibatan KWSP dalam proyek kawasan Damansara yaitu pemilikan kepentingan 49% proyek Lebur Raya Utara Selatan Berhad Plus serta proyek stesen janda kuasa Better see the United Kingdom Jangan hanya beri segala proyek-proyek seperti ini kepada pihak swasta sahaja sebab kita perlu ingat dan sedar bahwa rakyat adalah koni sebenar kita Mohon PM ke-8 dan Muhyiddin bertimbangkan semula katanya silah tinggalkan komen Anda Hari ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sukar untuk kerajaan membenarkan pengeluaran akaun 1 KWSP dilakukan walaupun terdapat banyak adesakan daripada rakyat agar kerajaan membenarkan pengeluaran tersebut Jangan lupa klik button subscribe Jelas Muhyiddin, simpanan KWSP adalah untuk masa tua pencarum dan sekiranya kerajaan membenarkan pengeluaran dilakukan Ia akan memberi masalah lebih besar pada masa hadapan yaitu selepas penceng Sampai disini dulu berita untuk hari ini Layari sinar harian untuk berita yang lengkap Sekian terima kasih KONSIKO Terima kasih telah menonton!